Indonesia mengkorupsi uang negara, tapi justru memberikan uang kepada negara. Disitulah hebatnya pekerja migran Indonesia. Karena itulah tanggal 15 April 2020 saat saya dilantik oleh Presiden di Istana Negara, 15 menit saya masih ngobrol dengan beliau, beliau menyampaikan satu pesan yang sangat dasyat menurut saya. Apa pesan Presiden? Mas, tolong lindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan itulah yang menjadi jargon kita hari ini. Perintah Presiden, lindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya mengatakan waktu itu spontan, siapa Presiden? Tugas merah putih ini akan saya emban sebaik-baiknya. Saya pikir Presiden sudah berhenti bicara dan mempersilahkan saya pulang keluar dari Istana. Apa yang beliau sampaikan? Mas, saya nggak mau ya, emosinya muncul. Beliau adalah pemimpin yang memiliki sensitivitas terhadap hal-hal yang tidak benar di lapangan. Saya nggak mau mas ya, kalau mereka datang ke tanah air hanya untuk mencari informasi, menanyai petugas di lapangan, petugasnya nggak ada. Jika tiba di tanah air mereka digiring, naik, kendaraan-kendaraan yang sudah disiapkan oleh oknum-oknum tertentu, tapi biaya transportasinya ke Lampung, ke Semarang, ke Bandung, ke Surabaya, itu mahal. Bahkan mereka diminta bayar tambahan di tengah jalan, jika tidak diturunkan di tengah jalan. Saya nggak mau dengan itu. Saya tidak mau mereka jika tiba di bandara digiring ke loket-loket penukaran dolar. Yang loket-loket ini disiapkan oleh oknum-oknum tertentu. Satu dolar harusnya 13 ribu, hanya dikasih 10 ribu kepada PMI. Tiga ribunya hengki-pengki oknum-oknum tertentu. Kejahatan-kejahatan ini tidak boleh terjadi. Pemerasan ini tidak boleh terjadi lagi kepada pekerja migran Indonesia. Terima kasih.